Supaya memulihkan daun cabai yang menguning dan keriting macam ini ya sahabat Tani supaya yang namanya tanaman cabai itu tidak harus murni 100% tumbuh subur ya sahabat Tani ada beribu-ribu macam faktor yang bisa mengakibatkan gendala bisa gagal panen ya sahabat Tani makanya dari itu kita harus betul-betul waspada atau mengantisipasi tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat Tani yang maksimal tentunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di channel Rony Jenggot channel yang berbicara tentang seputar pertanian dan manfaat alam sekitarnya dan di kesempatan video kali ini yaitu saya akan memberikan sebuah tutorial yang mana disini manfaat untuk semua jenis tanaman ya sahabat Tani ini ya sahabat Tani yaitu saya akan memperlihatkan tanaman cabai saya yang mana dua minggu yang lalu saya kocor alhamdulillah perkembangannya ya setelah macam ini hijur yuyuh dan sangat subur macam ini ya sahabat Tani ya tapi yang namanya tanaman cabai ya pemirsa memang sangat larintan terutama biasanya adalah daun cabai yang menguning dan keriting ya sahabat Tani tapi alhamdulillah disini sangat subur hijur yuyuh tapi ada salah satu tanaman sabi saya yang terkenang yaitu oleh daun menguning dan keriting akhirnya ya sahabat Tani tapi kemarin dua minggu yang lalu saya potong pucuk ya alhamdulillah disini menghasilkan yaitu tunas baru yang sangat hijur yuyuh yuyuh macam ini ya sahabat Tani ini adalah bekas saya potong pucuk nah disini ya disini sudah mulai yaitu tumbuh hijur tunas barunya ya sahabat Tani ini bekas dan menguning macam ini ya sahabat Tani ini dikarenakan faktor pH tanahnya ya sahabat Tani ada beberapa faktor yang bisa mengakibatkan tanaman tersebut menjadi menguning macam ini biasanya adalah ada jamur ya sahabat Tani dalam media tanam tersebut ya sahabat Tani dan alhamdulillah ya sahabat Tani disini sebelahnya ya sangat hijur yuyuh macam ini ya sahabat Tani ya makanya yang namanya tanaman capek itu tidak harus murni 100% tumbuh subur ya sahabat Tani ada beribu-ribu macam faktor yang bisa mengakibatkan kendala bisa gagal panen ya sahabat Tani makanya dari itu kita harus betul-betul waspada atau mengantisipasi tanaman tersebut supaya menghasilkan pembungaan dan pembuahan ya sahabat Tani yang maksimal tentunya nah di video kali nanti itu saya akan melakukan pengocoran yang kedua kali supaya memulihkan daun capek yang menguning dan keriting macam ini ya sahabat Tani ya sahabat Tani supaya tumbuh subuh dan hijur yuruyuh lagi ya sahabat Tani ya pokoknya simak terus video ini sampai selesai dan jangan segitir ya kau paham nah bahannya ya pertama sahabat Tani disini saya menggunakan yaitu daerah rendaman kohi kambing ya sahabat Tani ya dan disini saya sudah fermentasi berbulan-bulan dan saya memakai yaitu E4 untuk fermentasinya ya sahabat Tani tinggal mengaplikasikan dan mengocor-mengocor saja ya sahabat Tani tapi disini saya cukup menggunakan yaitu satu gayung ya karena cuma hanya satu batang saja yang terkenal yaitu daun menguning ya pemirsa ya nah nantilah kohi kambing yang sangat bagus manfaatnya untuk tanaman dan juga bisa memulihkan daun capi yang menguning dan keriting ya sahabat Tani ya nah ini ya sahabat Tani ya karena kohi kambing ini sangat bagus manfaatnya untuk menyuburkan tanaman dan juga bisa mengobati daun capi yang terserang oleh menguning dan keriting ya sahabat Tani atau virus gemini alhamdulillah satu minggu yang lalu saya mengaplikasikan dengan bahan tersebut sangat pulih ya sahabat Tani dan disini saya melakukan yang kedua kalinya supaya untuk mempercepat unsur hara tersebut supaya pulih normal kembali ya sahabat Tani ya dan disini saya menggunakan dua bahan macam ini ya ini adalah garam dapur ya sahabat Tani ya ini juga sangat bagus untuk mengatur pH tanah yang tadinya kurang unsur hara kurang subur ya sahabat Tani boleh menggunakan dengan garam ini dan untuk melengapi daripada unsur hara bahan tersebut ya sahabat Tani disini juga saya menggunakan yaitu NPK mungkiran 1616 ya sahabat Tani ini sudah lengkap yaitu unsur haranya dan disini dalam air satu liter ya sahabat Tani karena ini hanya sebuah eksperimen yaitu contoh satu batang karena tanaman saya disini cuma hanya satu batang yang terkena oleh yaitu daun menguning ya sahabat Tani nah disini dalam air satu liter saya cukup kasih yaitu setengah sendok ya sahabat Tani ya nah setengah sendok macam ini dan juga NPK nya dikasih setengah sendok juga nah macam ini ya lalu kita aduk-aduk saya betul-betul merata macam ini ya yaitu untuk memulihkan daun cabai yang menguning atau geris kemini dimensi hujan macam ini ya biasanya itu adalah kapur jamur biasanya ya satunya pemirsa ya tinggal mengaplikasikan yaitu dalam satu batang ya sahabat Tani ya nah satu batang saja disini saya kasih yaitu 500 mili ya cukup kita kocorkan macam ini yaitu untuk mengobati daun cabai yang terserang oleh daun menguning atau keriting ya sahabat Tani ya Alhamdulillah dua minggu yang lalu saya melakukan dengan pulih sempurna tunas airnya ya boleh dilihat dan ini boleh diaplikasikan pada tanaman yang terserang oleh daun cabai yang keriting ya sahabat Tani disini ada ini daun cabai yang keriting ya ya sahabat Tani ya ini juga diakibatkan yaitu faktor pH tanahnya ya yang agak kurang sehat disini boleh mengocornya dengan bahan tersebut dan diaplikasikan yaitu satu minggu satu kali satu minggu satu kali ya sahabat Tani ya macam ini nah kurang lebihnya macam ini ya sahabat Tani ya yaitu dengan tiga bahan mengobati tanaman cabai yang terserang oleh daun menguning dan keriting dengan yaitu memakai kohi kambing NPK dan juga garam ya sahabat Tani Alhamdulillah dua minggu yang lalu terbukti hasilnya sangat dan bila mana menjumpai tanaman yang sudah subur ya sahabat Tani tak usah dikocor dengan memakai bahan tersebut ya sahabat Tani ya nah contohnya macam ini kalau sudah subur tidak usah dikocor tinggal mengocor air saja ya sahabat Tani biar tidak kekurangan air karena disini sudah mau mulai yaitu memasuki fase generatif atau pembungaan ya sahabat Tani ya Nah tidak usah dikocor dengan bahan tersebut disini karena sudah mengeluarkan kesuburan pada tanaman tersebut mulai dari akar batang daun sudah besar macam ini kalau kesuburan tanaman melebih batas nanti akan susah atau atau akan susah untuk berbuah ya sahabat Tani makanya tidak usah kebanyakan pupuk yang sangat mengandung nitrogen ya sahabat Tani ya sangat subur Alhamdulillah joroyoroyo Oke ya sahabat Tani ya semoga video ini bermanfaat Oke ya sahabat Tani ya hanya itu yang bisa saya sampaikan semoga video ini bermanfaat karena tak ada ilmu yang bermanfaat kecuali yang berbagi dan disini saya bukan berniat menggurui mari kita belajar bersama-sama ya sahabat Tani ya dan cukup sekian video dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati